Begitu caranya Memang betul kau itu kan tidak mengakui Yesus sebagai Allah Bisa ngomong gak? Bukan sebutan Yesus sebagai Allah Tapi tidak boleh sama dia maku Supaya kau tahu ya Bapak itu cuma sebutan panggilan Dari bangsa Israel kepada Tuhan mereka Ala Israel Ala Abraham, Ala Isaac, Ala Yaakub Mereka memanggil dengan dia Bacaan ayatnya ya Dia itu yang datang menjadi manusia Yang namanya Yesus Kristus Dia itu sendiri yang datang Jadi jangan kau bedakan Pirman, Pirman yang datang Pirman, Pirman yang datang Kan dah udah ketahuan kau memang penyembah berhala kau Kenapa penyembah berhala? Ada ayatnya kok Yohanesha 14 Tenang, tenang Pak Ronald Kenang, kita ambil data Berarti kau tidak mengakui Jadi yang menembus kamu Tuhan atau manusia? Tuhan Yesus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam kemanusiaan itu tetap Tuhan Oke, dalam kemanusiaan Iya Jadi yang menembus kamu Tuhan atau manusia? Tuhan Yesus Yang mati Tuhan atau Yang mati pencipta atau ciptaan? Tuhan Yesus Yang mati pencipta atau ciptaan? Tuhan Yesus Ya, tidak jujur kan? Kenapa tidak jujur? Pertanyaanmu itu Mencoba merendahkan Tuhan Tidak akan pernah saya ikuti Oke, kalau saya meninggikan Tuhan Yesus Yang mati adalah Tuhan Sang pencipta Ayo, kamu mau tantang? Kamu mau bantah atau bagaimana? Yang mati memang Tuhan Yesus? Pencipta atau ciptaan? Tidak akan saya bilang itu pencipta Tidak begitu Cara menginjilkan itu tidak begitu Jadi teman-teman Wanes ini Kalau saya lihat Itu terjadi karena Tidak mampuan untuk menjelaskan Kepada orang-orang itu Oke Yang mati Kamu menorak pencipta Berarti yang mati ciptaan, betul? Yang mati itu Tuhan Yesus Bili Tuhan Yesus Benar kata-kata saya ini Jangan diputar-putar Yang mati pencipta atau ciptaan? Tuhan Yesus yang mati Berman yang menjadi manusia Berarti yang mati manusia? Berarti kamu tidak tahu Apa itu mati? Yang mati manusia? Mati itu apa Bili? Berarti di sini ada Tidak nyambut kita Mati itu apa? Saya tahu Ketika roh keluar dari tubuh Oke Berarti Sekarang yang saya tanya Bagaimana caranya pencipta bisa mati? Ala kita itu roh Oke Sekarang saya tanya Yang manusia kepada Tuhan Yesus Tubuh atau rohnya? Tubuh Tubuh Berarti kamu ditebus oleh daging manusia, betul? Iya Tapi itu daging Tuhan Yesus Loh Iya saya tanya Kalau kita berbicara tentang kata Tuhan Tuhan itu artinya gelar penguasa Sejak lahir Tuhan Yesus itu sejak bayi Itu sudah Tuhan Oke Saya tanya Dalam kematiannya pun dia tetap Tuhan Di dalam ayat Tuhan Tentang tubuhnya Oke Saya tanya dulu Jadi di korintus nanti dikatakan itu darah dan tubuh Tuhan Karena itu gelarnya Oke Jadi begini Kamu bilang itu gelar Apakah gelar Tuhan itu Boleh disematkan kepada manusia Atau hanya kepada sang pencipta? Hanya kepada sang pencipta Oke Berarti itu bukan cuma sekedar gelar Itu merujuk pada entitas sang pencipta, betul? Benar Nah Berarti yang mati pencipta atau ciptaan? Yang mati Tuhan Yesus Firman yang datang menjadi manusia Mati itu ketika roh Allah yang ada dalam diri Yesus itu Keluar Kamu belajar Begitu cara memahaminya Billy Jangan dipersempit Oke Kalau yang mati adalah firman Ya karena kamu kan tindiritas Bapak ikut mati enggak? Iya Bapak ikut mati enggak? Tidak Berarti terpisah enggak? Apa yang terpisah? Ya mati firman kan? Kalau kita berbicara tentang Bapak Kita selalu berbicara tentang Allah yang ada di surga Makanya Perhatikan setiap ucapan Tuhan Yesus itu Perhatikan dalam perjalanan kisah Injil itu Tuhan Yesus ketika menyebut Bapak Dia selalu merujuk kepada Allah yang ada di surga Oke Yesus itu Allah bukan? Tuhan Yesus Allah atau bukan? Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia Saya tanya Tuhan Yesus Allah atau bukan? Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia Saya tanya Tuhan Yesus itu adalah Allah atau bukan? Firman Allah yang menjadi manusia Harus bisa kita membedakannya Itu ini tidak ditutup Firman ini saya tanya dulu Firman itu Allah atau bukan? Firman itu kalau bersama-sama dengan Allah Dia adalah Allah Oh kalau dia sendiri dia bukan Allah? Kalau dikatakan kan di Ones 1 N14 Firman itu telah menjadi manusia Dan dia berantara kita Ini saya tanya firman itu Bro sabar Firman itu Allah atau bukan? Firman itu pada hakikatnya adalah Allah Tidak ada pada hakikatnya Saya tanya firman itu Allah atau bukan? Tanya dibaca itu Yohanes 1 ayat 1 Tolong buka Yohanes 1 ayat 14 Ini sudah Buka Yohanes 1 ayat 14 Yohanes 1 ayat 1 baca Firman itu adalah Allah Oke Oke firman itu adalah Allah Berarti firman itu adalah Bapak Setuju? Kalau kau berbicara tentang Bapak Itu selalu merujuk pada Allah yang ada di surga Bukan Allah yang ada di dunia Saya tanya Merujuk pada anak manusia Yaitu Yesus Kristus Harus bisa kita bedakan hal itu Di dalam Alkitab Itu adalah inti dari konsep tertunggal itu Bukan semuanya disamakan Sabar Allah yang datang di dunia ini Sabar Tidak bisa mengatakan Ini saya kan betul Oke saya tanya Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Coba Kak Mar baca Kak Mar 1 Korintus 8 ayat 6 Kamai 1 Korintus 8 ayat 6 Sekarang lagi dibuka ya Oke Namun bagi kita hanya ada satu Allah Allah saja Yaitu Bapak yang daripadanya Berasal segala sesuatu Dan yang untuk dia Kita hidup Dan satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus Oke Sekarang pertanyaannya Yang olehnya segala sesuatu Telah dijadikan Dan Yang karena dia Kita hidup Benar Jadi pertanyaannya Ya benar Jadi semua dijadikan Yesus Dan kalau karena dia kita hidup Benar Makanya baca tadi Ayat tadi itu sudah benar Hanya satu Allah saja Yaitu Bapak Berbicara tentang Allah yang ada di surga Dan hanya satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus Berbicara Pirman yang menjadi manusia Yaitu Yesus Kristus Begitu Oke sabar Jadi premis Kita cuma ada satu Allah saja Betul? Benar Yaitu Bapak Benar Yaitu Yesus Kristus Firman itu adalah Bapak Setuju? Firman itu Telah menjadi manusia Dan satu Sabar dulu Yaitu Yesus Kristus Firman itu adalah Allah Betul? Ya Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Coba kamu baca dulu Firman itu adalah Allah Betul? Betul Berarti Firman itu adalah Bapak Setuju? Betul Oke Jadi Firman itu Yang menjadi berarti Kalau Firman itu adalah Bapak Yang menjadi manusia Bapak Allah Allah bukan Bapak Kalau kita bicara tentang Bapak Kita sedang berbicara tentang Allah Yang ada di surga Begitu Loh memang ada berapa Allah sih? Coba Ada Allah di bumi Dan ada di surga Ketika ada kata Bapak Tapi itu berbicara tentang Tuhan yang ada di dunia Loh Saya tanya Ya kan? Saya tanya kamu Bawakan saya satu ayat Ketika berbicara tentang Bapak Itu berbicara tentang Tuhan Yesus Yang ada di dunia Oke Saya bawa ayat ya Iya Oh Kak May Coba buka satu Kalau berbicara tentang Bapak Itu berbicara tentang Allah yang ada di surga Kak May Coba buka satu Konsep yang tunggal Mata dalam menginjil Itu kita harus jelas Oke bentar 1 Korintus 6 ya Ayat 18 Iya Jauhkanlah dirimu dari pencabulan 2 Korintus 6 ayat 18 Oke Dia bertanya apa tadi? Pertanyaannya Bapak ya Dan aku akan menjadi Bapakmu Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki Dan anakku perempuan Demikianlah dirimu Tuhan Oke Jadi Kamu akui gak bahwa Tuhan Yesus adalah Bapak? Dia mengatakan Kamu akan menjadi anak-anakku Iya Terus apa masalahnya? Oke Berarti Tuhan Yesus adalah Bapak? Ih Tuhan Yesus yang ada di surga Oh jadi ada Tuhan Yesus di bumi? Emang sekarang kamu di posisi mana sih kamu sekarang? Emang sekarang Yesus gak ada di surga? Yesus sekarang ada di surga Tapi kalau kita menginjil Kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang ketika dalam hidup Banyak Tuhan kita satu Makanya hukum yang terutama adalah Tuhan itu satu Markus 29 sampai 32 Dialah satu-satunya Begitu Jadi semua itu ketika dia berkata Aku dan Bapak adalah Itu pengajaran Nah ketika dia berdoa di Taman Getsemani Itu pengajaran Bukan berarti ada Bapak di surga mendengarkan dia berdoa Bukan Dia yang menyatakan diri Bagaimana dia punya Bapak Sama seperti ini Ketika Yesus di Taman Getsemani Tidak ada Bapak di surga Ada Dia melingkupi segala sesuatu Tetapi dia juga itu Kenapa dia bilang bukan Dia juga itu Pribadi yang sama itu Hanya dia dalam Bekerjulia yang terbatas Nah itu Simak kata-katanya itu Victor Soal pribadi-pribadi Dia so tahu kan Kan aku dibilangin disini So tahu Baca itu Yohanes 14 Itu ayat 16 Saya tangkapi nanti autentik Saya selesaikan dulu ya Sikit lagi Satu menit lagi Jadi Dia melingkupi segala sesuatu Dia bisa Makanya dikatakan Ehe Aku ada Ya aku ada Dia bisa jadi Jadi apa saja yang dia mau Begitu Silahkan Apa tadi yang kamu sampaikan Autentik silahkan Ya itulah saya bilang Kamu itu menjadi satu Berarti itu Kalau Yesus di dalam dunia itu Berarti kealahan Bapak Itu tidak ada di surga Ada Dia tidak terbatas bro Kita kan terbatas Iya kan itu Kalau kamu berbicara Teritunggal saudaraku Itu yang dimaksud oleh Victor Iya Teritunggal itu beda Teritunggal itu pahamnya Nah itu kan Bahasa itu berbelit-belit kan Jadi Saya sampaikan Kadang-kadang temen wanis ini Sudah terdoktrin Di dalam pikiran Teritunggal itu harus ajaran Tertulianus Makanya setiap kali saya bilang Teritunggal itu Cara Tuhan Yesus Menjelaskan dirinya Iya betul Itu yang mau percaya Iya Oke saya tanggap ya Victor Jadi kalau perkataan Tuhan Yesus Sudah tidak kita percaya lagi Buat apalagi Sang pemburu ya Sebentar 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 Satu minit Kalau saya kasih satu ayat Baca itu Yohanes 14 Itu ayat 16 Apakah itu Kalau kita berbatalkan Satu ayat itu Tidak berpengaruh dengan Ayat yang lain Santai 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 Bahkan saya Maksud itu Ibu si debuter itu Kamu itu tidak ada Fungsinya disini Sisa mana Tuhan itu Mengeridulkan Autentik Biar saya sampaikan Oh sudah ya Santai ya Satu detik saja Begini ya Kalau teritunggal kawan Mereka berkata gini Bapak bukan anak Anak bukan Bapak Rokudus bukan Bapak Enggak Sang pemburu Kau jangan terus terdoktrin Seperti itu Teritunggal itu dasarnya Dari Tuhan Yesus Perintah penginjian Matius 28 ayat 19 Itu dasarnya Kamu saja Enggak mengaku Yesus loh Bapak Gimana sih kamu ini Tidak Maka jangan kalian percaya Apa bedanya Teritunggal itu Matius 28 ayat 19 Perintah penginjian Kamu akui gak Yesus Bapak Yaudah Kamu akui Yesus Bapak Yesus Bapak atau tidak Itu dulu Supaya kita uji Yesus itu bukan Bapak Enggak mengatakannya Kamu menolak Karena bukan begitu Cara memahaminya Kak May Oke sebentar Yesus itu adalah Allah Benar Rokudus itu adalah Allah Benar Bapak itu adalah Allah Benar Tapi jangan kau bilang Rokudus yang di dalam hatimu itu Bapak Masa Bapak Sepenuhnya ada di dalam hatimu Masa Bapak sepenuhnya ada di dalam dunia ini Ya sudah hancurlah Selama ini dunia ini Kalau Allah Bapak kita itu Ada di dunia ini Ya itu Bapakmu Kalau Bapakmu memang begitu Tidak Itu Pirman Allah Sudah jelas di Yone 1 M14 Kau percaya tidak dengan Pirman Tuhan Kau sudah tidak percaya lagi dengan Pirman Tuhan Bapak itu siapa Kamu harus tahu Bapak itu apa Tidak ada di Yone 1 M14 Bapak telah menjadi manusia Tidak ada Bapak itu sebutan Sebutan untuk Tuhan Israel Sebutan dari siapa itu Sebutan dari siapa Bangsa Israel Mereka memanggil Memanggil Yod Hefave itu Saya bacakan ayatnya ya Mengenai Bapak Ayo sebentar ya Supaya kamu tahu Bapak putra dan roh kudus itu Itu cuman kelar Bagi siapa Bagi Tuhan yang satu-satunya itu Yod Hefave itu Bapak putra dan roh kudus Kita mengakui itu Bapak putra dan roh kudus Tapi kalau kau sudah tidak mengakui Bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri Atau Bapak itu Yang dipanggil oleh bangsa Israel Yod Hefave itu Mereka tidak berani Yesus adalah Allah Tapi jangan disamakan sebagai Bapak Tidak boleh Begitu caranya Nah berarti Memang betul kau Itu kan tidak mengakui Yesus sebagai Allah Bapak putra dan roh kudus Sebagai Allah Tapi tidak boleh disamakan sebagai Bapak Supaya kau tahu ya Bapak itu cuman sebutan Panggilan Dari bangsa Israel Kepada Tuhan mereka Ala Israel Ala Abraham Ala Isaac Ala Yaakub Mereka memanggil Dengan Bapak Supaya kau tahu Dia itu yang datang menjadi manusia Yang namanya Yesus Kristus Dia itu sendiri yang datang Jadi jangan kau bedakan Firman Firman yang datang Ini kan Firman Firman yang datang Kan dah udah ketahuan kau Memang penyembah berhala kau Kenapa penyembah berhala Ada ayatnya kok Yohanes 1N14 Kenang Pak Ronald Kenang Kita ambil data Berarti kau tidak mengakui Yohanes 1N14 Ronald Kau mau menyangkal Satu-satunya penebusmu Yang telah datang Kau tidak percaya Yohanes 1N14 Ronald Kau sudah baca Yohanes 1N14 Sudah kau Kau tidak percaya Yohanes 1N14 Kalau kita tidak membawa data Pembuatan itu Itu harus selaras Dengan penggenapannya Jangan kau usah Bicaraan di sini Kalau Tuhan Israel itu Dia menjanjikan Bahwa dia sendiri yang akan datang Dia sendiri yang akan datang Bukan duta atau utusan Jangan kau putar-putar balikan fakta Firman Allah itu ya Allah Jangan kau putar-putar balikan fakta Kalau dia sudah berjaya Bahwa dia sendiri yang akan datang Kalau Bapak itu tidak datang sendiri Mana Firman yang akan jadi manusia Kalau kau putihkan dulu Ke dunia ini Kau putihkan Kau putihkan kepada saya Ada di perjanjian lama Yang mengatakan Firman yang akan datang Jadi manusia Kau sudah membalik-balik Yang datang itu adalah Firman Kau buktikan di nubuatan Mana Firman yang datang jadi manusia Kau buktikan Nah itu perjanjian baru Dasar kau memang Jadi kau tidak perjaya perjanjian baru Aduh kalau ngomong Jangan asal bunyi Tidak percaya perjanjian baru Ronald Tidak percaya pada Rasulianes Semua yang tertulis Di dalam kitab suci Alkitab Kristen Saya percaya itu Tapi bukan berarti Pemerintahnya seperti kau itu Pengertianmu itu salah Kau tahu Tidak Aku tidak Tidak usahlah Aku buat pengertian Tidak Saya kasih tahu kau Kau mau putar bagaimanapun Firman itu adalah Allah Oh sudah percaya Yohanes 1 ayat 1 sudah Firman itu adalah Allah Ijin ya Pak Ronaya Ijin ya Silahkan Oh terima kasih Saya agak Saya agak Langsung masuk Langsung bersuara Karena saya rasa Vintor ini dijelaskan Sampai ulang kali juga Dia tidak ngerti Tapi kan Di sini ada banyak penonton Si Fitur Kalau mendengar Tidak apa-apa Tetapi kan ada penonton Di bawah Silahkan kami Silahkan Kak Ani Makasih ya Sudah dinaikan Maaf ya Saya agak sedikit Dalam penginggiran Memang tidak boleh Disempatkan Jadi Elohim Yang disebut Bapak Adalah Itu Jadi Jadi bukan berarti Oh ada Bapak Yang tak pernah terlihat Tidak seperti itu Ada kok tertulis Dalam kitab Ya saya 6.3.16 Bukankah engkau Bapak kami Sungguh Abraham Tidak tahu Apa-apa Tentang kami Dan Israel Tidak mengenal kami Ya Tuhan Engkau sendiri Bapak kami Namamu adalah Penebus kami Sejak dahulu kala Ya Jadi Allah yang disebut Allah itu Yang disebut Allah itu Itu Bapak Yang disebut Allah Bapak Ya Sama ya Oke Saya nama 4 Tetapi sekarang Ya Tuhan Engkau lah Bapak kami Kamilah tanah Liat Engkau lah yang Membentuk kami Dan kami sekalian Adalah Buatan tanganmu Ya Jadi Elomi inilah Yang disebut Bapak Oke Sekarang si Bapak ini Apa ya Bernubuat ya Berinubuatannya Akan lahir bagimu Seorang putra Ya Seorang putra Yang namanya disebut Bapak yang kekal Raja Damai Ala yang perkasa Ya Oke Saya ambil Dulu layaknya lagi ya Paham ya Kita orang Kristen Paham ya semua itu Iya Makanya pelan-pelan Kita baca ya Karena banyak pendengar Teman Jadi kalau gak ada ayat Kayak mana kita mau Menarasikan Ya Oke ya Kemudian Telah lahir bagimu Aku baca tadi ya Nah yang datang ini siapa Kita lihat disini ya Ya saya 43 Kamu inilah Saksi-saksi Kauai 10 ya Demikianlah Pirman Tuhan Dan hambaku Yang kupilih itu Ya Yang kamu Yang datang sebagai hamba itu Dipilih pidua itu Dia datang Merendahkan diri Sebagai pelayan Sebagai hamba Ya Pelayan itu Yang turun ke dunia Merendahkan diri itu Ya Supaya kamu tahu Oma Percaya Kepadaku Oma Mengerti Bahwa akulah dia Sebelum aku Tidak ada Elohim dibentuk Atau sesudah Aku pun Tidak ada Ya Aku Akulah Tuhan Dan tidak ada Juru selamat Selain daripada aku Ya Jadi yang datang Juru selamat itu Adalah Elohim Yang disebut Bapak Ya Bukan duta Bukan utusan Ya Yohanesan Isaiah 63 Ayat 9 Bukan duta Bukan utusan Tetapi aku sendirilah Yang turun Menembus kamu Jelas ya Bapak ya Oke Baru kita masuk Ke perjanjian baru Ya Oke Bapak putra Rokudus Ya Bapak putra Rokudus Bapak Disebut Bapak Daripadanya Dia disebut Bapak Sebutan bagi Daripadanya Bersumber segala sesuatu Ini sebutan Disebut Bapak Elohim tadi Disebut putra Disebut putra Karena si putra ini Putra yang datang Ke dunia ini Akan disembeli Akan datang Sebagai sembelian Ya Sebagai Sebagai ganti domba Kita kan di perjanjian lama Kalau menebus Menebus Apa Menebus salah Kita kan pakai korban Sembelian Namanya domba jantan Atau lembu jantan Gak pernah dikatakan Domba betina Atau lembu betina Yang benar Domba jantan Yang tidak Bercacat Nah putra ini Makanya disebut putra Yang datang ke dunia ini Yang merendahkan diri Mengambil rupa pelayan Di Filipi 2 6-8 Ya Tujuan dia yang utama Ialah Sebagai korban Sembelian Baru Selain daripada Menggenapi firman Dan juga Mengajar Teladan Selain daripada Menggenapi firman Dan teladan Dia ini adalah Utamanya itu Sebagai sembelian Pengganti domba Ini tadi Makanya yang datang itu Adalah Domba jantan Yang tidak Bercacat Nah Apa yang tidak Bercacat Selain daripada Elohim Hanya Elohim Yang tidak Bercacat Kenapa disebut putra Karena Elohim Yang Dipersembahkan ini Adalah Sebagai pengganti Tadi jantan Tidak mungkin disebutkan Kepada Elohim Elohim jantan Makanya disebut Elohim putra Ya Makanya disebut putra Jadi ganti daripada Domba jantan Yang tak bercacat Yang tak bercacat ini Elohim Putra Ya Nah bukan Jadi tidak ada hubungannya Kesini manusia Elohim putra Ini menggenapi jantan Ini saja Menggenapi jantan Datanglah putra Gitu ya Bukan tidak ada hubungannya Ke manusia Tuhan yang datang itu Makanya Elohim 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 menyebut Menyebut dia Yang datang ke dunia ini Apa Jadi gini Yod he pape yesua Mas ya Satu oknum Satu oknum ini Yang berperan Sebagai bapak Dia juga Yang disebeli Sebagai putra Dia menyebut dirinya Dia menyebut dirinya Yang datang ke dunia ini Apa Elohim Elohim Allah Atau bapak itu Menyebut dirinya Yang datang ke dalam dunia ini Itu apa Di dalam firmannya Sebentar Supaya kita bahas dulu Apa yang tiga ini Mengerti Menjelaskan Menjelaskan Tentang Kita dengar kakak itu Jelas Kalau kami Khotbahnya itu Ada ayat alkitab Dari tadi Siapa itu di khotbah Ada ayat alkitab Yang mendukung dia Punya kata-kata Saya pun bisa Kalau cuma bawa Alkitab Makanya Saya bertanya dulu Teman-teman Menurut Elohim Yang datang ke dunia itu Siapa Yang datang ke dunia itu Tuhan Dari tadi Dijelaskan Aku gak bisa ngomong Aku serahkan dulu Sama yang lainnya Sebentar Aku turun dulu Begini Saya bisa Bu Tapi harus ditunjukkan Apa disebut Elohim itu Yang datang ke dunia ini Kan tadi udah dibaca Victor Bukan seorang Duda Bukan seorang Utusan Jadi siapa itu Kamu sendirilah Menyimpulkan Berarti dia sendiri Yang datang Gitu dong Victor Kan dia tiga Tadi Biar sama Kemahaman Kita selama ini Saya diambil Saya setuju Teman-teman Saya 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 Mempertanya Dalam Kesesakan Saya baca Yang Itu adalah Sebenarnya Bapak itu sendiri Boleh ngomong Enggak nih Saya mau bertanya Dulu sebentar Pintor Apakah Yesus itu Adalah Bapak itu sendiri Bentar Bunda Boleh Boleh gak Aku ngomong Sedikit nih Saya bertanya Bentar Bapak Bapak itu sendiri Tor Tidak 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 Bapak itu adalah Ala Di sini Terima Teman-teman Kalau Tidak ada yang bisa Nanti kita dapat Ya Jadi kalau menurut saya itu Kalau kita Sama-sama Anak-anak Tuhan itu Jangan kita itu Memaksakan Pendapat kita Kepada Orang lain Karena Orang lain pun Punya pandangan Tersendiri Terhadap Alkitab Gitu teman-teman Jadi Jangan kayak tadi ibu itu kayak Khotbah aja panjang-panjang gak mau dengar orang lain Masalahnya dia menyangkal yang datang tuh Tuhan alanya, itu salah, harus tetap kita luruskan Itu yang salah Saya minta ayatnya Jangan bela orang yang salah Bagaimana dia menyangkal satu-satunya penembus yang datang Menembus dia, masa kita mau benarkan dia Tapi tidak ada ayatnya Bapak yang datang Nah tadi sudah dibilang Ya saya 43 ayat 11 Iya, itu nubuatan memang benar Jadi apa masalahnya? Nah inubuatannya itu harus dikenapi Kau ngerti gak itu? Iya, saya minta ayatnya al-elohim itu Berkata tentang yang datang itu Apa disebutnya? Nah tadi dia ngomong kok gimana sih Yang saya baca itu Ada ayatnya yang kita lupa Aku bukan bicara Ini bukan karena ada ayatnya Victor, Victor Santai-santai Saya 63 ayat 9 saya baca ya Dalam segala kesesakan mereka Bukan seorang duta atau utusan Oke, kamu terjemahkan lah itu Berarti dia sendiri dong Bapak ya sih memahaminya Lanjut Ia sendiri itu siapa? Ala atau Bapak? Itu kamu, Victor Bang Bili sudah bantu bukakan Itu baca Iya Bapak Oh, betul-betul Yesus itu pintar Bisa di depan orang susah Begini Yesus itu memang benar Pada hakikatnya adalah Allah Tapi enggak Hakikatnya kau sudah ikut Bapak-bapak Krede Yang sembarang Bicara tentang peran Hukudus itu berbicara tentang peran Memangnya kau bisa selami Hakikat Allah itu? Jadi kau bisa bilang Itu hakikat Allah itu Untuk ada Bapak Putra dan Rukudus Begitu hakikat Allah, begitu? Iya, di Oane 1 itu sudah jelas Yang di Oane 1 juga sudah jelas Bahwa yang datang itu Allah Allah sendiri Pirman itu adalah Allah Pirman yang menjadi manusia Pirman itu adalah Allah Allah kita itu adalah Allah yang memiliki Pirman dan memiliki Pirman, Pirman, Pirman Kamu kok gak percaya Lanjut, lanjut, lanjut Oke, oke Sekarang begini ya Kita patokan fondasi Ayat di depan sini Oke Vitor Apakah kita bisa menyembah Tuhan yang lain Boleh Tuhan Yesus Nah Yesus adalah Jotepafe bro Iya Tuhan Yesus itu Pirman yang menjadi manusia Nah, di sini Yesus adalah Jotepafe Benar Di dalam Yohanes 1-1, Sang Firman Itu bukanlah Itu Sang Firman adalah gelar Contoh, ketika dikatakan Ratu, ratu itu banyak di Inggris Ada ratu kecantikan, ada ratu Ini ratu itu, tetapi ketika dikatakan Itu bukan gelar, Firman itu memang ada di dalam Diam dulu Diam dulu Ketika dikatakan Sang Ratu Berarti itu gelar atau Sang Ratu itu Itu gelar atau nama atau pribadi Sang Ratu Saya tanya dulu Sang Ratu itu gelar Atau sebutan atau nama Ratu itu gelar Sang Ratu Sang Ratu Kalau berbicara Sang Ratu itu Kamu paham gak kata Sang Ratu di Inggris Itu berbicara apa? Konteks kalau di Inggris Sang Ratu Firman itu perkataan Gak tau saya Ketika dikatakan Sang Firman Atau Sang Tita Gak, Firman itu gak cuma perkataan Loh Yang sekarang saya tanya kamu Di situ ada kata Sang Ada artikel Ayah, Logos Bukan Logos Berarti yang Sang Berkata di situ Sang Berkata Sang Berkata itu adalah Allah Betul? Sang Firman itu adalah Yang Sang Yang Berkata itu Atau Yang Berkata itu adalah Bapak Betul tidak? Bukan perkataan Yang Berkata itu Allah Allah Iya, kenapa sekarang saya tanya Kenapa Tuhan itu mempunyai gelar Sang Firman Gak boleh semuanya itu disama-samakan Kayak gitu Ada berapa Allah bagi kamu? Ada berapa Allah? Kalau dibilang Allah Ya tidak Allah Ada berapa Allah di dalam Alkitab Premisnya Ya itu Bapak Betul? Iya Berarti Firman itu adalah Bapak Ayat kau bawa itu Iya berarti Sang Firman itu adalah Bapak Betul? Tidak Loh Sang Firman itu adalah Allah Betul? Kau berbicara Sang Firman ini siapa? Yang datang ke dunia ini kan? Saya tanya Sang Firman itu adalah Allah Betul? Benar Berarti Sang Firman itu adalah Bapak Tidak Kan hanya ada satu Allah saja dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Tidak, dari tadi sudah dibilang Ada berapa Allah dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Berbicara tentang peran Firman itu pada hakikatnya adalah Allah Itu benar Tapi jangan dibilang Bapak Mau semuanya dianggap Bapak Tidak bisa kayak gitu Tuhan Yesus saja membedakan Kan sudah saya katakan tadi itu kiasan Berarti kamu punya tiga Tuhan Ya kalau Tuhan Yesus membedakan Ya kenapa kamu samakan? Eh memang satu Aku tidak diarti kita pada hakikatnya adalah Allah Tapi kenapa kau samakan kalau Tuhan Yesus sendiri membedakan? Mata di papan Mata di papan Maka dari itu lah teman-teman ini jadi susah dalam meninjil Karena Tuhan Yesus ketika jadi manusia Dia jelas Mata di papan Harus ada percara Pembedaannya Mata di papan Bagi kita hanya ada satu Berapa Allah? Allahnya satu Yaitu Mata di papan Yesus Mata di papan Yod He Paf He Berarti disitu ditulis apa? Kita harus terikat dengan ayat Disitu ditulis apa? Yod He Paf He Ya ada disini Mata di papan Kita hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Berarti Berarti Allah itu hanya satu Yaitu Bapak Setuju? Yes Jangan dipotong-potong Yang daripadanya berasal segala sesuatu Baca firman Tuhan itu harus kontekstual Gak bisa dicoboh Oh kalimat ini cocoknya ditambil nih Gak bisa kayak gitu Jadi menurut kamu Allah ada berapa bro? Menurut ayat ini Allah ada berapa? Itu baca terus makanya ayatnya coba Saya tanya Menurut ayat yang tertulis disini Allah ada berapa? Satu Allah Yaitu Bapak Satu Bapak Satu Bapak Yaitu Yesus Kristus Kalau bicara Allah cuma satu Ayatnya membedakan Oke sabar Kalau bicara Allah cuma satu Yaitu Bapak Setuju? Kalau berbicara Tuhan Ya Satu Yesus Siapa? Yesus Kristus kan? Oke kita lihat ini Tuhan dan Allah beda rumahnya Sabar Makanya itu Jangan dulu Jangan dulu dilarikan Jadi disini Jadi disini Firman Di ayat terakhir Firman itu adalah Bapak Setuju? Iya Setuju kan Firman adalah Bapak? Jangan dibilang Bapak Allah itu Cuma Bapak Tidak begitu caranya pilih Itu Allah Bagaimana kamu ini? Memang kami Satu Yota pun Tidak boleh kita tukar-tukar Tidak ada yang dirubah Satu Yota pun itu Bang Bili baca Betul kok Bila disitu ayatnya Allah bukan bicara Bapak Nah tadi kau sendiri yang sudah bilang Satu Allah ya Bapak Yang Allah cuma satu Ya Bapak kan? Ya itu Adalah Bapak Satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Iya Tuhan itu apa kau tahu Tuhan? Sudah Oke sekarang yang saya tanya Ya Allah itu Bapak atau bukan? Ada nggak Selain Ada nggak Alah yang lain Selain Bapak? Kalau ditulis Hanya ada satu alas saja Yaitu Bapak Ada nggak Alah yang lain? Gak ada Ya berarti Firman adalah Bapak Setuju? Tidak Nah makanya aku bilang Bisa disaksikan Biarin 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 Dalam dosanya Baca ayat Alkitab itu Nggak boleh Biarkan Dalam dosanya Bang Bila Tidak usah Kebaskan Lakan Sepenggal ini Kita ambil Tapi kalau Kalau lupakan Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Itu kalau lupakan Tuhan Yesus bilang Bang Bila Kalau kita Memberitakan Firman Orang itu Menolaknya Sudah kita Kebaskan Neku Biar Tuhan Yesus itu Semua anak Tunggal Allah Karena karena firman yang bersama-sama dengan Allah itu keluar kok keluar dan menjadi manusia begitu makanya yang berasal dari Allah disebut anak Allah kenapa kita orang Kristen disebut juga anak-anak Allah karena kita berasal dari Allah begitu caranya berarti Yesus ini berapa eh Allah itu beranak begitu ya tidak beranak yang keluar itu bukan beranak Kak sama seperti firman manusia menjadi manusia Yesus Kristus makanya manusia itu disebut tidak ada pendirian Kovintor tidak usah kita layani orang yang sudah berdusta diturunkan turunkan aja lah pendusta begini kalau mau mau aku gitu aja lah teman-teman ini baca hal kita baca di orang Yesus merujuk tentang dirinya dia pasti selalu merujuk dirinya itu anak manusia baca Bapak Bapak Biarinnya di atas aja biar dia belajar aja ketika berbicara tentang dirinya disebutnya dirinya anak manusia kok di atas ini kau belajar karena kau kita tidak terima pelajaran iblismu itu kita tidak terima mari kita buka Matius dari ayat 1 sampai pasal terakhir Tuhan Yesus selalu merujuk tentang dirinya kita tidak terima pelajaran iblismu itu kenapa teman-teman ingin menyangkal itu salam salam Bang Wil boleh saya bicara sama Pak Vintor boleh-boleh Pak Vintor tahu enggak Matius 7 ayat 21 apa itu Oke saya baca ya Bapak tahu ya Bapak semua orang bukan setiap firman orang eh firman Tuhan begini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kendak Bapakku yang di surga paralelnya ayat ini coba Bapak baca di Yohanes 6 ayat 40 Coba Bapak Buka Alkitab bawa aja Oke sebab inilah kendak Bapakku yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir jaman aku itu siapa pertanyaannya aku itu siapa aku disitu siapa aku disitu siapa jadi begini Bang sekarang pertanyaannya pertanyaannya Allah itu apakah dua di surga atau satu satu apakah Bapak Bapak dan anak itu bukan Allah bukan Bapak itu anak itu bukan Bapak juga ya Allah itu berbicara tentang peran harus bisa kita pidakan tau kan tadi ngomong pribadi terus ya saya bisa bawa kau ke ke ayat ini apakah di surga itu ala Bapak atau ala anak atau atau ala roh kudus ala ala yang satu itu di surga Yod H-Pap H berarti dia bapak itu kan berarti dia bapak itu kan bukan ala itu ala yang ada di surga itu Yod H-Pap H udah selesai lanjut teman-teman Yod H-Pap H ini sebenarnya begini begini kan begini kawan-kawan dia dia membeda bahasanya itu harus bisa dibedakan harus bisa dibedakan harus bisa dibedakan karena itu berbicara tentang peran kau sendiri mengatakannya tadi kalau Yesus itu boleh kita sebut Bapak ayat itu akan berbunyi seperti ini sebab inilah kendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat Bapak dan percaya kepada Bapak beroleh hidupnya kekal supaya Bapak memangkikkan pada akhir zaman gitu-gitu aja yang dikatakan Tuhan Yesus ternyata Tuhan Yesus itu tidak demikian dalam menjelaskan ala itu tidak demikian tidak bisa kau bilang ucapan Yesus hanya kiasan itu ayat bukan saya yang bilang itu pengajaran itu yang benar itu pengajaran memang ini ya sekarang kau ajarkan tidak Tuhan mau itu dua atau satu sekarang kau ajarkan tidak Yesus itu sebagai anak manusia ya atau tidak sekarang gantianlah coba berani gak kalian ditanya dari tadi kalian bertanya saja kalian ajarkan tidak Yesus itu sebagai anak manusia memang bukan anak manusia dia ya kan sudah terbukti padahal Yesus sendiri merujuk pada dirinya anak manusia tapi tidak kalian ajarkan jadi siapa disini yang tidak mengajarkan firman kepada tritunggal di bawah pun saya mau katakan tidak mengajarkan firman apa yang dikatakan Tuhan Yesus saudaraku di bawah ya selain si Victor ini pedelah kalian bilang Tuhan kami tiga udah gitu aja kok ripet kali kalian supaya Tuhanmu tiga ya kau ajal itu bang kesesatan mulai itu dalam berpikir yaudah kalau satu Tuhan kenapa kau ribut gak ada yang ribut kau yang ribut tadi kau bilang harus bisa dibedakan harus bisa dibedakan harus bisa dibedakan kenapa karena Tuhan Yesus membedakannya yaudah Tuhanmu dua jadi begini teman-teman ya kalau orang sudah berdusta gak usah diajak bicara lagi ya kebaskan kaki tadi dia sudah berdusta tadi kenapa ditahankan lagi ayat yang di depan mata saja dia bantah sudah di depan mata itu orang-orang yang kutuk begitu itu adalah orang yang terkutuk karena di depan mata dia membantah ya bro Bil aku kasih ayat nih ini lanjutan dari bro Wil tadi ya bisa dikasih di ini gede